Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Green Sabana. Kali ini kita akan mengulas tentang tanaman amplas. Atau rempelas, kalau orang Sunda menyebutkannya hampelas, dalam bahasa ilmiahnya kita kenal sebagai vikus ampelas. Tanaman ini sudah cukup besar amplas raksasa bagi kita, karena memang sangat jarang kita jumpai tanaman ini tumbuh besar di alam liat. Tinggi pohon ini berkisar 20 meter, jadi cukup tinggi tanaman ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! batang bawah, pohon ini berkisar 3 meter, jadi sangat besar untuk ukuran fikus amplas. Lain halnya jika fikus binyamena atau pohon beringin, bisa kita lihat beringin cukup besar itu sangat banyak di alam liar. Selama ini pohon amplas lebih sering kita manfaatkan sebagai peneduh atau bahan bonsai untuk para pecinta bonsai dan sebagian lagi adalah untuk kayu bakar. Walaupun sebenarnya daun amplas bisa kita manfaatkan sebagai sarana untuk memperlancar saluran kencing kita atau saluran urin bagi yang mengalami gangguan kelancaran buang urin. Amplas ini adalah jenis amplas putih dan sebagai tanaman fikus ciri khas akarnya yang melebar kemana-mana, mencengkeram kuat menghujam ke tanah seperti jaring demikian. Jadi sangat kokoh menopang pohonnya. sebagian akar tanaman ini menjulur menjauh dan di ujungnya tumbuh tanaman amplas yang lain. dan ini adalah ciri khas untuk daripada daun amplas. Pohon ini tumbuh dekat dengan sungai sehingga mencukupi kebutuhan airnya untuk bertahan hidup. Demikian ulasan kita kali ini mengenai fikus amplas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.